Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Oke, kali ini aku gak akan nge-vlog Tapi aku disini akan ngasih tau gimana caranya bayar pajak kendaraan bermotor lewat Tokopedia Oke, ini awalnya karena aku kemarin itu dapat surat cinta dari pajak guys Bukan karena apa-apa, karena aku emang lupa Ini motornya emang ada di rumah orangtuaku dan emang gak kepake Dan itu udah di rumah, aku bener-bener cara memakai jadi emang bener-bener lupa mohon maaf Dan akhirnya kemarin dapat surat cinta dari pajak ini Dapat kayak ginian Nah ini kemarin aku di WA sama mbakku yang ada di rumah itu, itu dapat surat cinta Uwe, surat cinta Akhirnya aku putusin untuk mau membayarnya Sebenernya aku pengen membayarnya itu lewat offline aja ya Cuma karena hari ini adalah Agustus akhir di Jawa Timur Itu sedang ada event guys Apa ya, bukan event ya Ada kayak promo gitu atau penawaran diskon buat pajak kendaraan bermotor Dan itu terakhir adalah besok tanggal 31 Agustus 2020 Dan itu lumayan loh Ya, disini aku dapat pajaknya itu sekitar torku itu tahun 2011 belinya ya Dan ini pokok PKBnya itu sekitar 123.000 Dan SWDKLLC Itu sebesar 43.000 Ini kalau aku lihat itu sepertinya naik ya dari tahun sebelumnya Coba aku cek dulu jumlah yang kemarin aku bayar di tahun kemarin itu Ini sebelumnya aku bayarnya offline Karena aku juga baru tahu apa untuk di Jawa Timur sekarang kan bisa online semua ya Nah ini aku bayarnya waktu itu masih offline Dan ini sekitar 158.000 Bisa kalian lihat mungkin Nah ini 158.000 Nah ini kalau dilihat pajak yang terbaru ini 166.000 Dan ini ada kenaikan sekitar berapa ini 166.000 dikurangi 158.000 Ada sekitar ya 10.000-an kurang lah ya Dan ini aku berarti naik ya Dan ini aku mau bayar di Tokopedia Dan ini adalah pengalaman pertama aku Aku bayar pajak motor di Tokopedia Sebenarnya untuk pajak kendaraan di Jawa Timur itu bisa lewat Tokopedia Link aja Indomaret Alfamat Atau Gria Bayar BPN Ini udah ada dan ini lihat ada kayak apa Tuh Ada kayak bebas Dendah diskon BKB Sama hingga 31 Agustus 2020 hari ini Ini aku ngejar karena kalau besok Senin itu pasti rame banget Itu aku takut ada kegiatan kerja gitu Nggak cukup waktunya Jadi ini aku mau bayar lewat Tokopedia aja Dan ini adalah pertama kalinya ya Oke ini aku mau pakai Tokopedia ya Oke pertama kita buka aplikasi tentu saja Tokopedia Disini aku karena aku biasa pakai Tokopedia Nggak tahu nyaman aja ya Dan ini aku mau lihat pembayaran pajak Lagi ada kayak promo Tokopedia juga Dan ini kayak ada ini ada pajak Ada pajaknya nah ini ada e-samsat Jadi buat teman-teman yang mau bayar pajak di Tokopedia Pertama ini ya aku ulangi lagi Pertama ini aku dilihat semua Nah ini Nah di bawah ini ada pajaknya ada belanja Halo Corner Nah ini ada pajak karena ini emang mau bayar pajak motor ya Pajak dan ini ada pajak PBB itu untuk rumah Penerimaan negara atau retribusi Itu yang aku nggak pernah pakai Dan untuk bayar pajak kendaraan bermotor Entah itu motor atau mobil bisa Nah ini ada lewat e-samsat Nah ini kita klik Nah setelah itu kita pilih yang kerjasama sama Tokopedia Ini ada listnya ada 5 Kebutuhan Riau, Jatim, Banten, Jateng, Jateng, Jabar Jakarta nggak ada ya Nggak ada Berhubung aku ada di Jawa Timur ya guys Ini aku masuk Jawa Timur Nah setelah itu kita masukkan nomor polisinya Nomor mesin dan NIC KTP Oke aku isi dulu ya Mohon maaf ini aku blur ya Karena untuk data pribadi nggak boleh disebar Ya ini datanya ya sama seperti yang kalian miliki ya Nah setelah itu kita cek tagihan Ini ada kayak promo Ada kayak kode promo gitu Ini kita salin aja Ya lumayan lah nanti dapat potongan 800 perak Biasanya sih cuma sedikit ya Biasanya Kita cek tagihan dan ini kelihatan Nah ini guys ini ada total tagihannya Ini 144.600 Jadi ada selisih ya guys Jadi kalau emang benar berarti Ada promo dari Gubernur Jawa Timur Kemarin aku sudah share di Instagram sebelumnya Itu ada banyak Ada diskon gitu Untuk kendaraan bermotor Nah ini dari 166 Aku jadi cuma bayar Sebenarnya 139.600 Cuma karena disini Pakai topikopedia Jadi dia mengenakan admin Ini Rp5.000 Nah ini jadi totalnya Rp144.000 Oke ini kita gunakan promo ya Siapa tahu dapat Apa Dapat ini Dapat cashback Kita gunakan Cuma dapat 750 perak Gak apa-apa Oke setelah itu Setelah ini Selesai Ini kita klik Bayar ya Ketik Bayar Setelah itu Kita pilih Metode pembayarannya Kalau Ini aku ada OVO Cuma aku kurang ya Biasanya aku pakai BCA Virtual Account Dan disini bisa banyak ya guys Untuk pilihannya Lengkap banget Di Tokopedia Cuma karena ini Aku pakai BCA Jadi aku pakai BCA Virtual Account Ini Untuk kalian Yang pengen Bayar di Indomaret Itu juga bisa Cuma ya Gak usah langsung Maksudku Kalau Kalian bayar di Ini emang Ada ya di Indomaret Oh ya ini ada Indomaret Nah kalau di Indomaret Nanti kalau bayar Ini Kasa ingatku Kena cash ya Kena cash lagi Jadi kalau misalkan Kalian gak pengen Kena cash lagi Ya langsung ke Indomaret Nya aja Untuk bayar pajaknya Oke Nanti kalau di Tokopedia Kera admin Nanti Kena admin juga Jadi saran aku Buat kalian yang Punya rekening bank Itu pakai Virtual Account aja Itu bisa Ini aku pakai BCA ya Oke Ini aku pakai Virtual Account BCA Nah ini aku sudah Biasa pakai Virtual Account BCA ini Nah ini OVO aku matikan dulu Jadi aku mau Full bayar Tagihannya itu Pakai Virtual Account BCA Oke Ketik Klik Bayar Tunggu sebentar Nah ini Cepat banget Nah ini Ada dapat Virtual Account gitu Cuma aku Blurja Terus setelah itu Aku akan Masuk ke BCA Nah ini Capture Buat jaga-jaga Oke Ini dapat Ini guys Oh ini Dapat SMS Ini aku dapat SMS Kalau sudah bayar ya Kayak gini Ini terima kasih Pembayaran STNK ini Blah 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 Ini Untuk Ngecek Apa Ini ya Kalau gak salah Ini Sam Ini adalah salah satu contoh Bentuk Kayak Ya Hampir ini Untuk Apa Kalau ini kan Jadi cetak Sama petugas Samsonnya Kalau ini Virtual Jadi ini bisa kalian Print sendiri Untuk Sebagai bukti Kalau kalian sudah bayar ya Guys Ini juga Kalau gak salah Kalau misalkan kalian Gak dapet ini Itu Tadi di Tokopedia Itu dijelasin lengkap Kemana Kemana Gitu ya Nah ini Tinggal kalian Print Kelemahannya Untuk Bayar di Virtual Account Kalian Yang gak dapet Kayak gini Sebenarnya Kalian bisa Misalkan Kalian gak dapet Bukti Transfernya Itu Atau bukti Pembayarannya Lewat Apa Lewat Online Ini Itu Kalian bisa Capture Atau Bukti Invoice Itu Terus Ke samsat Nanti Di print Bisa Cuma Ya Bercuma Juga Sih Kalian Kalau Misalkan Kalian Memang Dari Awal Pengen Bayar Ke samsat Ya Emang Mending Kesana Langsung Cuma Kalau Misalkan Kalian Repot Banget Dan Kalian Gak Masalah Dengan Bukti Transfer Seperti Ini Atau Bukti Online Kalian Bisa Cetak Sendiri Bukti 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 Punya Print Ya Gak Masalah Cuma Kalau Misalkan Gak Punya Print Gimana Ya Pinjem Temen Atau Nyetakin Gitu Terus Nanti Ditaruh Di STNK Dan Salah satu Kelemahannya Juga Kalau Kalian Print Di Kertas Apa Biasa Itu Biasa Kalau Kena Hujan Atau Air Itu Bisa Luntur Jadi Karena Itu Apa Kalau Memang Pengen Awet Ya Emang Dicetak Di Samset Langsung Karena Kalau Dicetak Ini Kan Pake Print Metric Jadi Print Metric Itu Bisa Tahan Air Jadi Kayak Ya Kayak Apa Ya Ya Print Yang Gitu Yang Bunyi Trit Gitu Ya Kalian Lihat Sendiri Di STNK Yang Kalian Itu Kan Kalau Kena Air Kan Gak Luntur Karena Ini Sudah Bisa Aku Print Sendiri Oke Nanti Aku Coba Print Ini Ada Print Dan Tintanya Warna Habis Tapi Gak Apalah Buat Bukit Bukit Ini Demi Apa Mengejar Diskonanya Meskipun Ya Tidak Seberapa Cuma Karena Ini Kan Aku Telat Sekitar Aku Lupa Ini Terakhir Kemarin 22 Juni Dan Sekarang Agustus Dan Aku Berterima Kasih Banget Sama Pemerintah Jawa Timur Itu Meng Heal Apa Ya Jadi Kayak Dendanya Itu Gak Ada Guys Dendanya Gak Ada Dikasih Diskon Lagi Ya Bener Ya Lumayan Untuk Meringankan Beban Saat Pandemi Seperti Ini Ketika Semua Pendapatan Menurun Sudah Nanti Kok Jadi Curocol Oke Guys Ini Adalah Salah Satu Bukti Pembayaran STNK Pajak Yang Tadi Aku Bayar Ini Aku Nge-print Sendiri Ini Sebenarnya Hasilnya Kayak Gini Cuma Karena Tintanya Emang Habis Yang Warna Jadi Kayak Gini Ya Gak Gak Masalah Sih Kayak Gini Cuma Kekurangannya Kalau Nge-print Sendiri Kayak Gini Biasanya Kalau Kena Hujan Itu Luntur Jadi Buat Yang Ini Kalau Disimpan DSTNK DSTNK Harus Pake Lapis Plastik Biasanya Tembus Ya Kalau Gitu File Ini Kalian Simpen Aja Di Google Drive Atau Apa Gitu Kalau Waktu Waktu Bisa Dibutuhkan Bisa Kalian Print Lagi Oke Oke Guys Terima Kasih Sudah Nonton Video Aku Semoga Tutorial Aku Kali Ini Bermanfaat Buat Kalian Kalau Ada Pertanyaan Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ya Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Guys Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai 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 Sampai